Teruslah jalan, terus berjalan Kisah Haru datang dari Sela, seorang penderita kanker ovarium yang berjuang melawan penyakitnya untuk sembuh. Warganet pun ikut tersentuh dengan postingan Sela yang menangis setelah menjalani operasi. Ia mendapatkan support dari orang-orang tersayang di sekitarnya. Jangan kembali, dia kali berseri lagi, dia semua tahu adanya, hidupku kini bahagia. Unggahannya tersebut ditonton sampai 40 juta viewers. Bagaimana kisah perjuangan Sela untuk sembuh dari penyakitnya? Langsung aja kita bahas hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sayang, kok kamu nangis? Di Pagi-Pagi Ambiar sudah hadir Sela dan juga Albi. Selamat pagi. Pagi-Pagi Ambiar ini siapa aja Sela? Pacar. Pacar ya? Pacar, ya ampun Alhamdulillah ya, masih menemani ya. Sela, didiagnosa kanker ovarium? Iya, kanker ovarium. Sebagai cancer survivor? Aku masih berjuang sih karena masih ada penyebaran. Masih ada penyebaran? Iya. Oke, boleh diceritakan sama kita awal diagnosa dari dokter sampai akhirnya kamu didiagnosa kanker ovarium? Awalnya sih aku ngerasa ada benjolan di perut, ada keram perut gitu di perut bawah. Terus aku urut karena aku pikir turun peranakan atau turun berut. Nah, terus tukang urut ini tahu kalau aku itu ada kista. Cuma dia ngomong-ngomong karena tukang urut, bukan dokter. Jadi takut salah bicara gitu. Akhirnya karena demam aku tinggi dan nggak turun-turun juga, aku berobat. Terus aku bilang sama dokter, dok aku nggak menis 3 bulan. Di perut aku ada benjolan, aku ada keram perut, sama panasnya nggak turun-turun. Ya udah akhirnya dokter nyuruh aku untuk USG. Ternyata pas di USG itu kistanya udah 9 cm gitu. Kemudian? Terus habis itu dipindah di rumah sakit umum lagi yang lebih besar karena ada harus tindakan operasi. Karena udah di atas 5 cm. Itu dari November itu ke Desember itu, Desember udah 15 cm. Terus aku... Makin besar, makin besar. Makin besar dan jadwal operasi aku di bulan April 2022. Itu udah 24 cm. Wow. Jadi mau nggak mau harus diangkat gitu. Itu perut aku udah kayak orang-orang. Setelah sekian berapa bulan yang kamu ingat? Itu November, dari November 2021 ke April. Oke, dalam pikiran kamu ketika didiagnosa seperti itu, sebagai seorang perempuan? Aku awal-awal kan searching di Google ya. Di Google ternyata semenyeramkan itu gitu. Jadi banyak aku, wah aku nggak bisa punya anak nantinya. Wah pokoknya pikiran kaca yang negatif-negatif. Tapi setelah operasi, kistanya diangkat. Itu aku malah ngerasa jauh lebih baik karena aku berpikirnya penyakitku udah diangkat gitu. Jadi sembuh lah gitu. Ternyata pas dicek di lab, terdapat sel ganas gitu. Jadi itu kanker. Masih ada sel ganas lagi itu kanker. Ternyata sel kankernya aktif ya? Iya aktif. Dan disitu didiagnosa kanker ovarium? Kanker ovarium. Di tanggal berapa atau bulan apa masih ingat didiagnosa kanker ovarium saat itu? Aku operasi itu sekitar 4 April mungkin seminggu setelahnya itu. Di bulan April 2022 ya. Kita akan lihat Sobat Ambiar ini perjuangan dari seorang selan untuk melawan kanker ovarium. Sampai turun berapa berat badan? Dari 48 ke 30. 30? Kalau sekarang udah naik lagi 38. Oke. Albi sudah berapa lama berhubungan dengan Sheila? Dua tahun ya? Iya dua tahun. Lama berarti mengikuti prosesnya ya? Ketika kamu tahu bahwa Sheila didiagnosa kanker ovarium apa dalam pikiran kamu saat itu? Sedih ya. Karena kan awalnya dia sempat sakit juga. TBC. Aku sempat TBC. TBC. Terus kesini-kesini kok makin ini gitu. Parah, saking parah. Ada aja yang lain. Ada aja gitu. Buli penyakit yang lain. Sedih lah. Pasti ya. Tapi kami juga apresiasi bahwa luar biasa sekali kamu. Luar biasa loh. Tetap penaman yang sampai dengan sekarang bukan hanya dalam suka tapi juga dalam duka. Dalam duka, iya. Buat seorang Sheila apa yang membuat kamu bisa tegar sampai dengan sekarang? Kemudian juga membagikan perjuangan kamu di media sosial? Aku berat nih buat tunjukin di media sosial. Pertama sih untuk orang yang gak suka sama aku. Maksudnya? Karena ketika aku masih sehat ya ada orang yang gak suka sama aku ngomongin aku terus rusahan. Terus ketika aku sakit cancer ini otomatis kan aku bakal botak ya rambutku harus dipotong. Aku berani tunjukin di sosial media kalau aku tuh ya botak tuh gak apa-apa. Cewek tuh cantik bukan hanya rambut panjang atau pendek. Terus bukan badannya harus kayak gimana gitu. Jadi aku mau tunjukin ke dia biar orang yang gak suka sama aku tuh gak punya celah untuk ngejatuhin aku. Karena ya orang semua udah tau. Ya semua orang udah tau kalau aku cancer, kalau aku botak gitu. Jadi orang yang gak suka sama aku gak perlu eh Sheila pake kerudung sekarang karena dia botak. Eh Sheila pake wiki sekarang karena dia botak gitu. Jadi aku gak mau ya. Ada kata-katanya seperti itu. Ya udah emang aku botak kenapa gitu. Tapi kita juga berharap bahwa apa yang kamu bagikan di media sosial bukan hanya untuk sebagai salah satu apa ya bales dendam dalam tanda kutip. Tapi juga untuk memberikan semangat bagi para cancer fighter yang sampai dengan sekarang masih berjuang dengan kanker mereka masing-masing. Pengobatannya sampai dengan sekarang apa yang sudah dilewati? Aku kemoterapi. Sudah berapa cycle? Tiga kali itu ada enam kali, tiga kali sama enam kali lagi. Sakit itu sayang. Untuk kemoterapinya sih gak sakit tapi mungkin efeknya. Oke efek yang kamu rasakan apa? Efek yang pertama aku rasakan udah pas itu mual muntah seminggu. Setelah kemo itu udah pasti mulut aku pahit, selera makan hilang, badan aku sakit-sakit. Ibaratkan kayak aku cuma tiduran aja tapi kaki aku tuh udah kayak habis lari maraton itu sakitnya banget. Buat Albi gimana cara kamu menghadapi ketika orang, jangankan orang yang sakit. Maksudnya orang yang dalam keadaan fisiknya secara fisik sehat saja terkadang kan namanya pikiran ya. Atau juga mental terkadang tidak dalam kondisi yang performa yang sempurna gitu. Dan tidak ada yang sempurna. Ketika menghadapi sel lah setelah proses kemoterapi atau dalam kemoterapi, up and down-nya seperti apa buat kamu menghadapinya? Ya sabar. Sabar dalam arti? Ya ngadepinya kadang moodnya naik turun. Moodnya naik turun. Jadi ketika moodnya lagi gak baik gitu kan suka marah-marah sendiri gitu. Gimana kamu ngadepinya sayang? Ya sabar. Cuman kamu sabar. Kamu tiap hari nemenin. Ya. Tiap hari. Luar biasa. Sempat ada terpikir atau ketakutan bahwa Albi akan meninggalkan kamu? Kalau ninggalin sih enggak ya. Karena aku tahu dia baik, dia juga sayang sama aku. Cuman aku yang minta dia buat ninggalin aku. Karena aku kan ovaryumnya udah diangkat. Rahimnya udah diangkat. Dan aku gak bakal bisa punya anak. Dan aku maksudnya ya yaudahlah kamu masih muda gitu. Kamu bisa cari pacar yang lain atau apa yang bisa diajak serius. Dan nanti mungkin istri kamu bisa punya anak gitu. Aku bilang sama dia. Ovarium aku sama rahim aku mau diangkat. Nanti kalau kita nikah pun aku gak bisa kasih kamu anak. Jadi kamu tinggalin aku aja biar kita sebelum terlalu jauh lah gitu. Jadi tapi dia bilang gak apa-apa kok. Ditemenin sampai sembuh. Kalau masalah anak kan kita gak tahu rejeki kayak gimana. Pada depannya siapa tahu kita dapat rejeki yang melimpah. Kita bisa adopsi anak gitu. Tapi disitu aku mikirnya ya itu omongan buaya aja gitu. Tapi sejauh ini dia buktiin itu ke aku. Albi, will you leave her or stay with her? Kamu bakal bertahan apa? Kamu bakal bertahan apa pergi dari aku? Bertahan. Nemunin dia sampai sembuh. Wow. Itu janji loh. Yang nonton jutaan pasang mata. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Pastinya tidak mudah untuk mereka menghadapi ini semua. Termasuk juga untuk kita. Tapi bisa menjadi inspirasi bahwa semua bisa dilewati. Jika memang bersama-sama. Albi mau bilang apa untuk Selah? Boleh dilihat selahnya? Yang kuat, yang sabar. Insya Allah sembuh. Amin. Semoga Allah angkat semua penyakitnya. Semoga dinaikin derajatnya. Saya terus ya. Selahku bilang apa buat Albi? Aku mau kasih banget sama kamu. Udah selalu temenin aku. Waktu aku kritis. Waktu aku day siu. Kamu temenin mama di sana. Waktu aku ngedrop. Jam satu malam. Kita tanggerang Jakarta. Kamu bisa temenin aku. Aku banyak ganggu waktu kamu kerja. Ganggu waktu kamu tidur. Fisik sama semuanya. Aku kuras. Tapi kamu masih bertemanin aku. Aku mau kasih banyak. Aku tuh gak minta bales ini semua. Tapi aku selalu berdoa. Allah yang bales kebaikan kamu ke aku. Selah. Kamu bilang apa untuk diri kamu sendiri. Yang sampai sekarang masih tetap kuat. Dan juga tegar menghadapi semua cobaan ini. Aku mau kasih sama diri aku sendiri. Karena pas awal-awal aku pikir. Kematian itu sedekat itu sama aku. Ternyata. Aku masih bisa bertahan hari ini. Ada di sini. Aku bisa kasih. Mungkin motivasi untuk orang lain. Yang sama lagi berjuang sama aku. Yang mereka pikir. Umur mereka pun pendek. Tapi. Aku bisa bertahan. Dan yakin. Kematian itu pasti. Mau sakit. Mau sehat. Semua akan berpulang. Itu selalu aku tanamin di pikiran aku. Dan. Aku bertahan atas pikiran itu. Aku makasih banget. Udah bisa. Berpikir selalu positif. Sama semua hal yang negatif. Sama cancer. Sangat terima kasih banyak. Karena selalu berpikiran positif. Dan memberikan inspirasi bagi kita. Untuk selalu melihat hal apapun itu. Dengan cara yang positif. Sehat selalu. Terima kasih. Amin ya Allah. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di pagi-pagi ambil. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.